Staff konservasi menggunakan foto dan sketsa hidung gorilla untuk melacak tiap individu karena hidung tiap gorilla memiliki pola kerutan yang berbeda, yang dikenal sebagai cetakan hidung. Dengan menggunakan cetakan hidung, mereka dapat membedakan antara satu gorilla di tiap kelompok dengan akurat dan tanpa kesalahan. Metode ini membantu dalam upaya konservasi untuk memantau populasi gorilla dan mengidentifikasi individu-individu tersebut secara efisien. Melalui analisis cetakan hidung, staff konservasi dapat mengetahui aktivitas gorilla di habitatnya.